Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini adalah cara mengganti kaca lampu jari kebetulan marknya Hanok ini 45 watt kacanya pecah seperti ini saya ganti dengan kaca yang baru ini sudah saya masukkan ya tadinya tinggal ini dicopot saja ini lemnya dicongkali sampai lubangnya terbebas dari lem dan dicabut diganti pakai ini dan nanti ini dimasukkan ke sini lubang sini ya ada 4 lubang pastikan yang disini pinggir ketemu pinggir tengah ketemu tengah kawatnya ini ya ada 4 kawat yang tengah harus ketemu tengah yang pinggir harus ketemu pinggir nanti seperti itu biasanya seperti itu kemudian kita persiapkan lem kebetulan yang ada lemnya itu ini ini yang untuk lampu weldia kebetulan yang ada lemnya ini ya sudah saya pakai ini cuman ini kekurangannya lem ini keringnya lama tapi nanti dia kalau sudah kering itu ya kayak karet kayak yang lampu di lampu LED itu loh ini biasanya yang dipakai untuk lem lampu LED langsung saja saya lem ya pakai ini lemnya lumayan mahal ini tapi gak apa-apa nanti teman-teman terserah mau pakai lem yang apa ya terserah ya intinya yang penting pakai lem apapun terserah yang penting kuat hasilnya kuat dipakai untuk lem lampu hasilnya kuat itu saja ya terserah pakai lem apa ini kalau di LED biasanya ini irit gak sebanyak ini pemakaiannya nah disini lumayan besar jadi pemakaiannya agak lumayan banyak oke saya masukkan ke selah-selah disini ya merekat dengan kuat ya dan baru kali ini lem lampu kaca lampu jari seperti ini ini menggunakan lem yang dipakai untuk LED ya ini baru baru nyoba nanti apakah kuat atau tidak yang mudah-mudahan kuat kalau di LED itu ya kuat banget dia kalau kering ya merekat dengan kuat ini kebetulan adanya lemnya ini lem yang buat ini tuh lagi kosong yang buat lampu jari ini ya ini lagi kosong sudah sekalian eksperimen pakai lem yang silikon ini yang biasanya buat nampak lidi apakah bisa kuat seperti yang dinginkan atau nanti jenderung gak kuat atau bahkan nanti mungkin bisa lebih kuat ya di lihat saja nanti ke depan setelah pemakaian ini lampu milik temen ya temen saya kemarin dipakai untuk instalasi listrik keperkabelan di gudangnya dia jadi ini untuk penerangan waktu pas instalasi tidak sengaja itu tersenggol jatuh pecah ya seperti tadi pecahnya sudah terlihat ya oke sudah seolah sudah rata sudah masuk lubang semua jangan lupa ini ditekan ke atas terus biar menempel ya ini dimasukkan jangan sampai terbalik ini ya kalau lampu yang besar itu ada dobelan seperti ini kalau yang watt-watt-watt kecil biasanya gak ada untuk lampu jari ya kita masukkan ke lubangnya oke seperti ini lalu kita kunci ada nok-nokannya ya nah ini sudah terkunci dengan baik ya tinggal pemasangan mesinnya jangan sampai lupa ini tadi ya tengah ketepu tengah pinggir-ketepu pinggir dan ini mesinnya kita paskan disini dia pasnya disini disini gitu ya nah tinggal kita gak diubet disini tinggal kita lilitkan saja ke kawat yang sudah disediakan dililitkan dengan kuat supaya nanti tidak putus atau terlepas saat pemakaian ke sehari-hari ya hati-hati untuk melilitnya jangan sampai terputus terputus nanti susah karena kawatnya menjadi lebih pendek susah untuk nyambungnya tadi oke sudah kalau sudah dirasa sudah tersambung semuanya dengan kenceng kuat lalu kita kunci ini ya dan nok-noknya juga disini kita kunci sudah sudah terkunci tinggal nunggu lemnya kering nah kalau untuk pengerjaan yang ditunggu misalkan ada yang nervous gitu ya kemudian kok lampunya ditunggu itu ya tentunya pakai lem yang bukan seperti ini pakai lem yang cepat kering kalau ini tadi kan gak cepat kering mungkin bisa bisa ditambah disini supaya untuk lebih kuat teman-teman bisa ditambah ya ditambah lem biar lebih kuat lagi nanti untuk menambah keyakinan supaya lebih kuat tambah lem disini dalam sudah banyak lagi tapi ini untuk menambah supaya lebih yakin lagi lebih kuat gitu ya disahkan untuk lebih rapi lagi nanti teman-teman kuat dan rapi misalkan dipakai untuk pekerjaan biar customer juga puas seneng kembali lagi nanti ke kita nah ini biar cepat kering sambil dinyalakan sambil dinyalakan ya ini biar cepat kering sambil dinyalakan kita cari stop kontaknya dulu ini ya sambil dinyalakan disini sambil dipakai untuk ngecas ini colokkan ya nyala ya nyala sambil dinyalakan oke oke baiklah saudara peperisa demikian tadi bagaimana cara mengganti lampu jari lampu kaca ganti kacanya ya kacanya petah seperti ini diganti dengan yang baru dengan buat 45 watt demikian dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya apabila itu kualitas ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati